Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan bahagia ya. Saya Ani dari Kami Bijak mau menyampaikan tentang Pramugari berjuang untuk hidup yang baru. Mantan Pramugari Laura Lazarus ini jadi disabilitas waktu umur 19 tahun akibat kecelakaan pesawat. Waktu bertugas pesawat mau mendarat harusnya di landasan, eh keluar dari landasan. Jadi muka kena hancur, tangan, pinggang, kaki patah, dan banyak yang dioperasi. Dulu 2004 sampai 2008, Laura harus menggunakan kursi roda atau tongkat untuk berjalan. Operasi kaki sudah 19 kali hingga 2021 supaya bisa jalan. Nah, di 2021 sudah 3 bulan berjalan tanpa tongkat. Ini namanya proses yang membuat dia lebih dewasa. Setelah kecelakaan dan dia tidak lanjut jadi Pramugari, dia mencoba pekerjaan lain tapi sulit karena banyak penolakan. Dia tidak menyerah jadi harus berusaha supaya bermental kuat dan lebih bersyukur. Lalu akhirnya memilih usaha kuliner dan berkembang lebih baik. Wow, Laura hebat menerima disabilitas dari awal dan sempat kesulitan. Dengan tantangannya dia berusaha sampai hasil sukses. Untuk teman-teman semua, ayo semangat jalan menyerah. Oke, selesai informasi ini. Terima kasih sudah menonton konten hiburan. Tetaplah menonton kami bijak. Sampai bertemu lagi. Daaah! Terima kasih sudah menonton!